Selamat malam, Rasen Lovers Selamat malam, Rasen Lovers Untuk membuat nasi kuning Saya akan buat nasi kuning Saya akan membuat nasi kuning untuk menemani ayam gerang lingkos saya nanti bahan-bahannya koriander besang koriander ginger ketumbar jahe daun salam, bay leaf dan ini merica like pepper powder dan ini jika anda ada lemongrass, anda bisa menggunakan lemongrass tapi jika anda tidak menggunakan anda bisa menggunakan lemongrass kalau ada serai pakai serai, kalau tidak ada serai pakai kulit lemon yang kuning saja kemudian daun jeruk lemongrass jika anda tidak menggunakan jika anda tidak menggunakan lemongrass maka hanya kuning jika anda punya daun jeruk digunakan kalau tidak ada daun jeruk pakai kulit jeruk nipis saja kemudian kurkuma atau turmeric powder jadi kunyit kemudian, yang ini beras kemudian, ini coconut milk this one also lime juice air jeruk nipis then you need also salt, garam and then what else if you have stock chicken stock water you can use jadi kalau ada air kaldu ayam, silahkan digunakan first of all you have to blend this this one except this one so like this this one this one okay now we are ready so this is coconut milk this is the spices that are already blend this one lime juice and this one chicken stock yeah chicken stock water pinch of salt or balanced okay so first of all you have to wash your rice to rinse your rice cuci dulu berasnya okay now you put all your spices coconut milk stock chicken stock water pinch of salt then you have to taste whether salty or no or balance nah sesudah semua bumbu dimasukkan daun-mendaun dimasukkan kemudian garam sedikit dimasukkan santan dimasukkan air kaldu ayam tadi dimasukkan nah dicicip kalau udah pas ya udah then if already balance then you put into your magic cooker or rice cooker masukkan ke dalam panci ke dalam ke dalam beras cooker okay sorry so this is the final result of yellow coconut milk rice so after your magic cooker or rice cooker already over i mean already 30 menit kalau sudah sound like that it means that your rice already well cooked then you should let it for a while, for 30 menit again so to make sure that your rice, your yellow rice awesome jadi sesudah dia masak ya biarkan dulu 30 menit di dalam rice cooker itu atau magic cooker itu selama 30 menit jadi supaya dia tekstur nasinya itu bagus after that, you open then you stir setelah itu diaduk done you can eat this with that kalangal fried chicken rendang pickles and vermicell or dried anchovy peanut chili sauce jadi itu bisa dimakan pakai apa aja ya pakai acar pakai rendang nanti saya akan masukkan ini ke bakal suami saya jadi ini nanti because tomorrow is special day jadi karena hari spesial setelah itu saya mau ini dimasukkan ke dalam bekal kemudian dikasih ayam goreng lengkuas rendang kemudian acar kemudian sambal ikan teri kacang dan sedikit soun sedikit bihun dan goreng oke i think that's all for today's recipe for yellow coconut milk rice don't forget to subscribe share, like, comment and don't forget to press notification button so you never miss our updated video jadi jangan lupa untuk berlangganan kemudian di share, di like, di komen dan di tekan tombol notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video kami selanjutnya dan di tangannya Razen Lovers sampai jumpa Razen Lovers sampai jumpa